Ketika pertama kali Bang Jim melakukan diving, nyelem, pas nyelem, itu sempet panik guys. Gue minta katas-katas sama bodinya, bodi, bodi apa badi sih gue gak ngerti ya, sama badinya, katas-katas, panik, 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 ke atas sempet set, harapnya udah jauh tuh, dia ninggalin gue. Nah, katanya bodi, tiup hidung Bang, biar kupingnya gak sakit, terus diatur napasnya, jangan panik. Nah, dari pengarahan itu akhirnya gue udah lumayan lah mengerti, akhirnya nyelem lagi. Bumah, pemikiran gue yang jelek ini ya, gue tiba-tiba pas lagi berenang, di belakang gue ada hiu, gue dicaplok, nah, gue kan sempet ngasih kertas tuh, gue takut ditelen hiu lagi gitu. Kalau misalkan ikan-ikan emas mah, ikan mujaer, kayak ting-ting mah, gue berani. Nah, ini kayak ikan buas. Nah, yang buat gue bahagia ketika gue udah terbiasa, akhirnya gue menuju ke suatu tempat utamanya, yaitu kaca besar, di mana di luar itu banyak banget orang, gue kaget, kok banyak banget orang, gue ditonton. yang paling lucu kan kita pakai kertas kan, aku berani, tau pas si Billy mah ujung-ujungnya lapar mulu, di dalam laut aja dia bisa lapar. Terus karena gue gak takut, dan gue biasa aja, gue joget-joget disana. Gue ledekin semua para penonton. Terus banyak juga yang nulis I love you Billy, terus ada yang bilang, Bang Billy, Bang Billy, gue tuh kayak artis Hollywood, sama lu, wah aduh siapa, kayak gitu guys. Orang-orang ada yang tau, aku sambil nyelem, ada yang nulis I love you Raffi, ada yang nulis I love you Billy. Ya, seru sih pengalaman pertama. Jadi tau gak guys, kenapa gue itu ngasih isyarat, ah gue lapar, karena di hadapan gue tuh, banyak ikan, apa ya, ikan cue, ikan-ikan seger-seger kayak gitu, gas bawahnya pengen gue bakar, pengen gue goreng, gue makan, pake nasi, wih dih, cakep. Karena kan memang kalau syuting Raffi Billy and Prince, kalau gak makan tuh gak abdol, Billy seputra, si raja makan. Wow, 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 wow. Kalau nyelem itu memang yang paling penting, gak boleh panik, dan dalam kondisi sehat dan fit. Si Billy, yang awalnya takut, dia jadi berani. Pas ujung-ujungnya, pas terakhir, aku kan nyampe duluan, si Billy mana, jangan nganya, dia tak ngelem. Billy udah gak ada? Billy udah gak ada lagi. Setelah tadi gini-gini, dia bilang lapar, dia muka gitu, dia makan ikan di dalam. Dan sekarang dia udah gak balik lagi. Itu udah gak ada guys. Itu gak ada. Semuanya lagi pada nyari. Nah, setelah Raffi naik ke atas, gue kan lagi senang-senangnya guys, ya si Raffi pake udahan lagi, akhirnya dia bilang, Bill gue pikir lu ilang. Wah, bener-bener Raffi. Sampai gue ilang guys, terus padahal gue demen banget tuh, main dicing. Bill, lu udah ketemu Putri Doyong lah tadi? Ah, aku berani. Gue nih pemberani. Gue tuh gak akan pernah terkalahkan sama lu. Lu emang dapet Putri Doyong? Nah, tadi gue ketemu. Udah ketemu gue? Terus, lu gak ketemu. Gak ketemu? Gak, kok bisa gak. Aku, ah, tadi kan Yung ya, gue permisi ya. Iya. Misi Bang Mili-nya. Hahaha, aku ketanya. Temen lo. Kati ganas. sext li Satsang 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 Terima kasih telah menonton